...sampailah sebelah kembali kotor kepada penduduk sahab yang menggabarkan malah... Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah kisah cina dari seorang jenna islam yang berpengaruh sepanjang sejarah... ...merlewati satu pengetahuan yang diperkandikan dengan bimbang status pesim... ...di alam pedagawa yang kudus Khalid Bimbali Bimundi Raffodil Taukandu. Pada zaman dahulu kala, artisah hiduplah seorang pemuda berpengaruh dengan bernama Al-Qurit Bimbali Bimbali Bimundi Raffodil Taukandu. Orang-orang buruhis sangat menginginkan Al-Qurit menjadi orang yang berpengaruh pada mereka. Terlebih setelah Hamzah Bimbali Bimbali dan umat Bimbali Bimbali masuk islam. Pemperangan pertama orang musliqin adalah Pemperangan Badar. Di Badar, Khalid Bimbali menjadi pemimpin pemandangan pasukan musliqin bersama adiknya Walid Bimbali. Di Pemperangan Badar, Khalid Bimbali ditawan oleh Rasulullah SAW. Mesela pemilihnya dua pilihan. Yang pertama, menembusnya atau masuk islam. Khalid bergegas mengambil sejumlah uang tetap menembus adiknya tersebut. Saat dibawah pembukaan, alatnya terkejutnya ketika Walid memprolamatkan dirinya menjadi seorang islam di depan hadapan warna-warna kapitulai. Khalid heran. Adikku, kenapa kau masuk islam? Walidku menjawab. Aku melihat sendiri perlampuan orang islam terhadapku. Mereka sangat baik padaku melubihkan abad menggetahku sekalipun. Khalidku benci terhadap islam tangan maksudnya adiknya tersebut. Di dalam pertinian budaya dia, saat Rasulullah SAW ingin menghasilkan alam, Khalid bersertama bermanya, ingin bermaksud mengalau mereka. Nah, ketika di perjalanan, Khalid melihat Rasulullah SAW sedang selalu berjamaah. Di situ, Khalid sedikit tersentuh hatinya. Khalid sedikit ada masalah-masalah se-islam begitu. Akhirnya, Rasulullah pun mengutus Walid Kim Walid untuk menyampaikan salam kepada Khalid. Alakas, dengan dia Khalid, akhirnya Khalid pun menuju ke Rasulullah SAW masuk islam. Peperangan pertama yang dialami oleh Walid Kim Walid saat masuk islam adalah Perang Bukta. Perang melawan masukan Romawi. Di situ, Rasulullah SAW akan menunjukkan tiga orang sebagai Panglima. Di situ, Khalid Kim Walid menggunakan salam di perang, maju mundur. Yang di depan, kalau di belakang, di depan. Begitu seterusnya, hal itu membuat Romawi kekakutan. Romawi mengira bahwa bantuan terus datang dari masukan muslimin. Hingga akhirnya, Romawi pun kalah. Pertaruan selanjutnya yang dihasilkan oleh Khalid sebagai Panglima muslim adalah peperangan ribah. Di situ, Khalid berhasil mengenakan pertempuran melawan Tulaikah Kakak Sadi. Dan berhasil membunuh Malik di Wairau. Ketika Malik meninggal, Khalid memperisiki janda milik Malik. Hal tersebut membuat Alamin Foto sedikit dirang, sedikit kesal kepada perangkutan Khalid. Khalid. Akhirnya, Omad berkata kepada Baru Bakar. Walaik Al-Bakar, pecah tanda itu Zidhalid. Al-Bakar menjawab, Demi Allah, aku tidak akan pernah penyarungan pada Allah yang telah menggunuskannya untuk menerai taruh muslimin. Akhirnya, Umad pun terdiam mengingat jawaban. Kemudian, seiring menjalani waktu, sampai lah surat Alamin Foto, Kepada penduduk Syam yang mengabarkan bahwa Al-Bakar masih diberi jawabanmu telah wafat. Di situ juga terdapat kartu bahwa Khalid di Wali di Copak, Jambatanya menggantikan jurukan Abu Ubaidah. Ketika itu, Khalid berjalan. Kenapa saya dicompok? Sebelumnya kalau perangkat Al-Bakar, Ketika Abu Ubaidah jadi kolibang, Selama umaya tidak akan pernah mengecangku. Umad menjawab, Kenapa aku mengecangku? Umad memiliki alasan, Karena terlalu beban ke atas Alen, Dia tidak ingin ada umat muslim, Terpersona dan bergantung kepadanya. Ketika menjelaskan akhir saya yang Khalid di Wali, Khalid sempat berkata, Aku Tuhan melewati 100 lebih pertarungan, Dan untuk mencari syahidan. Dan tidak ada di tubuhku selain bekas luka sayakan, Busukan, dan rekenangan apakah. Namun, seperti inilah aku sekarang. Aku akan mati di kasur seperti kuta yang mati. Jadi, jangan akan tidur. Hai mata para berikut. Begitulah. Setelah itu, Khalid Bin Wali pun menguruskan dapas terakhirnya. Di masa tangan-dipahan Umar Bin Watton. Umar Bin Watton bersedih, Berhubungan atas kematian, Khalid Bin Watton. Luar menjadi istatuan. Seketik itu, Itulah kisah dari parlimen terbebas, Semangat sejarah Khalid Bin Watton. Subhanallah menghormati beliau. Karena, Jangan sekali ada kota perang yang bisa mengenangkan setiap perkemburan. Kecuali Khalid Bin Watton. Saya pulang tanpa sebuah pedat Allah yang berkudus. Cukup sekian dari saya. Bikan salah kata saya memaaf. Dan, fayah Allah, saya mengabung. Bilai Taufi Bariliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.